oke halo kembali lagi bersama saya di channel youtube saya koroba saya lupa salam assalamualaikum dulu dah biar berkah di bulan ramadhan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kembali lagi bersama saya di channel youtube saya koroba di video kali ini saya akan kembali untuk membuat sebuah desain ya ilmu yang sangat bermanfaat nih ini keterampilannya nggak semua orang bisa desain makanya desain itu kudu dikuasai kudu dilatih kudu dikembangkan supaya apa supaya kalian nanti punya keterampilan dan keterampilan ini bisa kalian kembangkan untuk menjadi sebuah modal usaha bisa aja kalian nanti kalau udah gede jadi percetakan atau bagian apa adik apa sebetulnya sih desain mendesain gitu kan di perusahaan ya kan Oke kita akan membuat sebuah biagam penghargaan ya oke desain membuat biagam penghargaan kembali kita akan menggunakan aplikasi yang namanya pixel lab silahkan yang belum punya download dulu tuh di playstore mumpung ada kuota malam nih sampai jam 6 silahkan download di playstore ketik namanya pixel lab kalau sudah dibuka nanti akan muncul tampilan seperti ini oke new text nya saya hapus dulu ya Oke saya hapus Oke kemudian saya kotak 2 kemudian image size nya ya kita atur biasanya dalam bentuk ukuran A4 di sini dengan ukuran A4 Oke kalau nggak ada ukuran A4 kita cari dulu ya ukuran A4 nya oke oke ternyata setelah saya cek ukuran A4 itu adalah ininya ya panjangnya panjangnya 297 297 dalam satuan ini ya 29,7 cm kita buat 297 kemudian lebarnya 210 oke 210 ya ini panjangnya 297 lebarnya 210 kita tambahin 0 juga nggak masalah ya intinya nanti 297-210 gitu tambahin 0 juga nggak masalah tuh ini jadi ukuran sebuah kertas A4 ya kalau dibuat rasio sekaliannya adalah 99 banding 70 oke kalau udah kita klik OK nah ini ukuran A4 nya lalu kita ganti backgroundnya colornya ya saya klik color pakai gradasi aja ya untuk sebuah ini sebuah piagam penghargaan gradasinya sih sesuai kalian ya sesuai keinginan kalian ini sumpah merahnya saya hapus deh kalau mau ngapus merahnya nih gini aja tinggal klik kurang gitu ya tuh nah oke kemudian ini gradasinya juga jangan kayak gini kita atur ya gradasinya kalau bisa jangan hijau nih tapi hijau juga nggak masalah sih oke ini dirinya juga kita ganti nih atur posisinya ya sesuai kemauan kalian birunya saya buat lebih kerang lagi oke sorry kliknya birunya tuh karena kita pengganti biru oke birunya kita ganti lebih kerang lagi lo klik OK kalau sudah seperti ini birunya agak kita naikin dikit gitu ya lalu klik OK dah ini kita buat contohnya ya sebuah piagam penghargaan kalau sudah klik checklist namanya api agam penghargaan biasanya ada sebuah logo ya Nah ini piagam penghargaan untuk sekolah ya oke misalkan saya klik tanda plus kemudian saya ke from Gallery kemudian saya ke pixelab ya ke arah galeri kemudian saya ke pixelab karena saya telah membuat sebuah logo sekolah pixelab ada logo sekolah tuh logo SMP nah ini logo SMP misalkan SMP seekor lebah MJ banget gitu Oke karena ini merupakan piagam penghargaan sekolah makanya ada logo sekolah gitu ya Nah biasanya selain logo sekolah di samping kanannya sini bisa aja logo kota sekolah kalian misalkan kalian kotanya kota perwokerto atau kota manapun dia ada logonya sebelah kanan Oke kita kasih logo kota ya kemudian ke prom Gallery lagi saya cari galeri dan saya keunduhan kalau nggak salah saya udah ngunduh deh tapi jangan keunduhan deh nih sini sidikart ada tuh logo sekolah SMP dari tangsel ya Oke kalau umpama nggak jadi klik X ya nggak jadi tuh ntar kita hapus gambarnya udah kita klik ulang prom Gallery kita cari jangan logo tangsel ini ada logo Jakarta nih ada Jakarta ada tanggerang nih Oke saya ke Jakarta aja deh misalkan SMP saya kalau batu ada di Jakarta ini gambarnya udah dalam bentuk PNG ya usahakan PNG kalau JPEG ntar ada background-nya di ininya digambar ada background ya kayak tadi putih-putih bisa sih sebenarnya dihapus tadi cuman lagi males aja ngapusnya Oke ini kanan kirinya udahan ya kira-kira simetris seimbang kanan kirinya bentuknya sama Oke kemudian jangan lupa kalau sudah yakin kemudian sekalian ke huruf A Oke kemudian ke teks Oke teks ini kita ganti misalkan SMP seekor lebah ya Oke kita klik hurufnya huruf besar semua tanda panahnya di double klik biar dia hurufnya gede semua SMP seekor lebah seekor lebah Oke sampai seekor lebah kemudian Oke kalau kalau sudah kemudian hurufnya diganti ya pakai font fontnya diganti nih fontnya diganti kemudian fontnya kira-kira yang bagus aja ya Oke mungkin ini nih armrestler Oke kemudian saya bolin ya anak saya bangun nangis tuh checklist kemudian hurufnya saya ganti menjadi warna merah Oke lalu saya klik checklist hurufnya saya gedein dikit Oke kemudian biar rata tengah maka saya kasih sebuah relatif position Oke kemudian sama tengah ya checklist Oke kemudian bisa habis nama sekolah nama alamatnya ya nama alamat sekolah kalian Oke misalkan nama alamatnya apa jalan eh jalan apa ya jalan pesawat tempur jalan pesawat tempur nomor 15 dan nomor 15 dan nomor 25 Oke jalan pesawat tempur nomor 25 eh apa ya eh pondok maharta Oke karena kita logonya Jakarta maka kita wilayah Jakarta ceritanya pondok maharta Jakarta timur oke kemudian selesai klik oke oke kemudian hurufnya kita kecilin kita lebarin kecilin kita lebarin kecilin kita lebarin Oke kecilin kita lebarin gitu intinya biar muat Oke biar tulisannya muat kita klik kita geser ya arahnya Oh yuk dong geser kok kamu nggak mau geser sih Oke oke kemudian kita rata tengahin Oke kemudian kita oke rata tengah inti ada ternyata tengah kemudian tulisannya kita bolting ya kita tebelin Nah tuh jalan pesawat tempur nomor 25 pondok maharta Jakarta timur Oke kolornya kita ganti warna hitam Oke kita warna hitam Oke nah kalau sudah klik checklist kemudian habis kemudian habis ada nomor teleponnya ya Oke kita edit lagi kita edit kemudian ada nomor telepon ya biasanya telepon Oke kosong lima dua tujuh lima lima tujuh lapan dua dua Oke kemudian ada emailnya kasih email email sekolah email sekolahnya apa misalkan eh seekor lebah seekor lebah keren Oke sekolah keren jangan dong kan sekolah SMP seekor lebah SMP seekor lebah at gmail.com at gamayl hahaha Oke klik Oke kalau sudah yakin Nah klik Oke lagi Nah itu ya biar tulisannya rata tengah tinggal kalian ke ini nih alin ke alin alin kemudian rata tengah tuh nah cek mantep kan Oke nah biasanya ada sebuah garis panjang ya tapi kalau dipakai juga boleh nggak dipakai juga nggak masalah ya kita pakai ya garis nah klik itu tadi tuh tuh klik tanda segi 6 kemudian ke arrow ya ke arrow lalu klik tanda panahnya diganti nih jadi persegi kemudian warnanya diganti warna hitam kemudian apasitinya itu beliin stroke widthnya ditiadakan gitu ya kemudian ini size-nya juga dikecilin oke oke kemudian kita gedein ya iklis kemudian kita horizontal kan oke kemudian kita tarik panjang Oke kita tarik panjang lagi sampai sepanjang yang kita inginkan oke ya kalau sudah edit lagi lalu kecilin lagi klik checklist oke oke kita gedein lagi oke dah tuh ya mantep enggak tuh joss 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 oke tegeser kemudian biar atau tengah kita klik ini relative position biar dia ke tengah dah tuh checklist kalau sudah yakin dan biar dia nggak geser-geser nih kita kunci dia nih klik yang kotak dua kemudian yang gambar garisnya kita kunci itu klik dah terkunci dulu memang enak jadi kita klik pun dia nggak bakal kegeser tuh nah ya oke kita tulis biagam penghargaan huruf A nya kita ketik lagi tulis klik itu ya tanda tambah terus kita edit kita ganti ya ini kita geser dulu nih biar dia rata rata tulisannya nih woi melengkung amat lu oke udah rata kita ganti piagam penghargaan piagam penghargaan Oke biasanya besar semua ya ya saya salah nih piagam penghargaan Oke piagam penghargaan klik checklist selesai Oke kemudian hurufnya kita ganti fontnya kita ganti font-font kita ganti Oke ini bagusnya kayaknya nih April fatface reguler Oke kemudian kita bolin ya Oke kemudian warnanya kita hitamkan hitam hitam bebas sih warna sebenarnya ya Oke jangan hitam lah itu mulu tumanan Oke klik yang kuning Oke kemudian klik checklist kemudian kita kasih garis luar Oke kemudian kita geser Nah itu udah ada garis luarnya jangan gede-gede lima aja klik checklist kalau sudah selesai biar enakan dikit tulisannya kecilin kecilin jangan kegede-gedean amat Oke kalau udah di rata tengahin ya di rata tengahin dengan cara kalian klik ke relative position head anak saya bangun Oke relative position Oke tuh ya piagam penghargaan Oke kemudian diberikan kepada gitu biasanya diberikan kepada jangan lupa klik huruf aku klik terus tanda tambahnya ditambahkan biar tulisannya bertambah diberikan Oke kepada jangan lupa ya namanya ejaan itu harus bener kalian tuh diberikan itu bukan tempat makanya di nyambung ya Oke klik Oke kalau sedahan Oke kemudian kita kecilin tulisannya kita boldin ya Oke kolornya dulu kita hitamin kemudian boldin kita tebelinnya style-nya kita boldin Oke diberikan kepada kita kecilin Oke biar dia rata tengah kita ke relative position relative position Oke Oke klik checklist nah kemudian diberikan kepada siapa klik huruf lagi teksnya tanda plus tuh tegeser diberikan kepada siapa misalkan namanya Ihsan pahami Oke diberikan kepada Ihsan pahami klik janisan pahami lah keren banget itu namanya kepada eh dipak puspita Oke dipakuspita Oke klik selesai kalau sudah selesai klik Oke kemudian namanya kita ganti ganti nih coy Oke Oke font ya kita ganti namanya ini tuh amaran bold Oke ini bisa dibalik lagi enggak enggak ya Oke hurufnya kita ganti warnanya jadi warna putih aja biar unsh-unsh-unsh Oke klik checklist kalau sudah Oke kemudian eh kita rata tengahin Oke tiada rata tengah diberikan kepada dipakuspita kecilin lagi namanya Oke gedein dikit jangan terlalu kecil-kecil amat kemudian klik relative position lagi biar dia rata tengah Oke kita kasih garis lain luar lagi ya lagi kalau mau enggak berulang-ulang kalian tinggal klik ini ya yang tadi tuh klik kotak dua kemudian cari garisnya dimana tuh tadi nah ini nih garisnya kita buka kuncinya Oke kita klik ya lalu kita duplikat klik ke segi enam klik copy tuh ya yang tadi garis yang ini kita kunci lagi Oke kita kunci lagi tuh klik dan kunci lagi jadi tadi udah ke kunci tuh nah ini yang garis yang ini tinggal kita kecilin tuh ya Oke itu kalau males ya kalau males bikin ulang Oke tinggal kita ratain ke relative position Oke nah tuh klik checklist kalau udah rata ya diberikan kepada dipakuspita Oke kemudian kita tambahin hurufnya ya klik lagi ke teks ke new text kita edit kita ganti atas partisipasinya ya atas partisipasinya dalam kegiatan bulan bahasa ya ceritanya pada eh eh atas partisipasinya dalam kegiatan bulan bahasa dengan menjadi dengan menjadi panitia penyelenggara Oke atas partisipasinya dalam kegiatan bulan bahasa dengan menjadi panitia penyelenggara Oke kemudian klik selesai lalu klik Oke ini mah ada katanya bergantung piagam yang dibuat kalau piagamnya tentang apa ya buatnya beda-beda kata-katanya ya hurufnya dikecilin jangan sampai kegiatan harus proporsional proporsional Oke lalu kita ke ini ke alin ya kalian biar dia rata tengah klik itu tuh rata tengah klik checklist kalau sudah hurufnya diganti jadi warna hitam ya Oke warna hitam temen-temen klik Oke kemudian klik checklist kemudian botnya kita tebalin Oke ya ya kita kecilin lagi Oke kegeser tuh garisnya biar saya kita kunci nih biar dia nggak geser-geser dah kunci lumang enak lu udah kita geser tuh atas partisipasinya dalam kegiatan bulan bahasa dengan menjadi panitia penyelenggara Oke segini ke ini ya kegedean Oke seginilah tuh cukup tuh ya Oke lah cukup lah kemudian eh kalau kalian rasa nggak yakin ya ini kan bawahnya masih jaraknya masih jauh banget ya ini tinggal kita turunin tuh ya ini kita tinggal turunin tapi kalau turunin warnanya gelap berarti warnanya diganti warnanya diganti menjadi jauh warna hitam cari yang terang misalkan hijau lah Oke mainin aja warna Oke sedikit hijau yang agak cerah Oke geser aja hijau nya klik Oke kalau sudah yakin klik checklist kalau sudah yakin lalu ini tanda garisnya kita buka kuncinya ya supaya bisa kita geser kalau nggak dibuka tadi nggak bisa kegeser-geser dong Oke kemudian kita taruh posisi yang bagus di sini kira-kira lalu ke segi enam ini ya biar dia rata rata tengah kita rata tengahin ke relative posisi Oke di papus pita saris juga kita turunin biar dia rata tengah kita klik huruf a lalu ke relative posisi oke kemudian diberikan kepadanya juga kita turunin Oke biar dia rata tengah kita relative posisi Oke pihak.. pengharganya juga kita turunin biar dia rata tengah kita relative posisi oke nah tuh sudah rata tengah semua yang ini juga nih kayaknya agak keatasan ya kita turunin Oke kita buka kuncinya dulu sih ini tuh yang tadi garis tadi Oke kita turunin garisnya tuh ya segini itu kurang lagi kemudian kita rata tengahin keralatif position ya Oke kalau udah kita kunci lagi dia tuh biar dia nggak bergerak bergerak Oke ini kita kunci udah tuh udah eh belum belum berkunci kita kunci mana sih garis kayaknya nih tuh jangan sampai salah ini ngunci ya tuh kalau salah ngunci bahaya kalian makinnya juga kita turunin kita ke relative position kalau huruf ya ke A ya kalau bentuk lain berarti dia ke segitem karena dia bentuk huruf maka dia ke huruf ayah Oke kemudian kita ganti ke relative position Oke kita turunin juga nih logo DKI Jakarta nya logo SMP nya juga kita turunin Oke kemudian sekolah banyak juga kita turunin Oke biar rata tengah kita ke relative position Oke kalau sudah yakin rata tengah semuanya ya Oke oke relative position yang lagi-lagi kita benerin Oke dah kalau sudah yakin rata semua tinggal kita tambahin tanggal sini ya tanggal misalkan di wilayah Jakarta Timur kan berarti huruf tambahin huruf A kemudian new text ini kita edit kita ganti Jakarta Timur Oke Jakarta Timur tanggalnya juga jangan salah-salahnya harus sesuai kegiatan saya misalkan 28 ya 28 Oktober karena kan bulan bahasa Oktober 2019 Oke 2019 Oke dia kemudian Oke kemudian hurufnya kita kecilin Oke kita geser kemudian kita ke kolor ya kolornya jangan hitam nih kalau hitam kelihatan ya hitam kelihatan klik checklist kemudian ke style kita boldin Oke habis Jakarta Timur biasanya eh ini ya nama kepala sekolah Oke kita duplikat aja kita copy gitu ya Oke terus kita edit kita ganti jangan Jakarta Timur juga tapi nama kepala sekolah misalkan eh kepala SMP kepala SMP seekor lebah kepala SMP seekor lebah Oke klik checklist klik Oke kita kecilin dia Oke ditaruh sesuai yang rata ya jangan sampai enggak rata Oke mudah-mudahan sini rata tuh eh kalau belum rata geser pakai aja di position kalian kecilin ukurannya jadi satu kalian geser-geser aja tuh Oke klik checklist kalau udah yakin Nah tuh udah rata kan kurang lebih kepala SMP seekor lebah kalian duplikat aja lagi namanya misalkan di edit namanya kita ganti eh apa ya Eh basuki oke huruf besar semua namanya boleh kalau kecil juga enggak papa yang paling depannya gede ya basuki Jokowi Oke basuki Jokowi MPD Oke penulisan gelar juga jangan sampai salah tuh karena gelar itu ada peraturannya cara menulisnya ya oke Aduh goyang-goyang tuh oke oke basuki disini dia oke kita geser pakai ini aja position kita kecilin Oke kita geser-geser ke arah kanan kalau sudah yakin klik checklist ya Nah biasa ada tanda tangan nih ada tanda tangan ada stempel kebetulan sudah ada tanda tangannya tanda tangannya tinggal kayak saya klik tanda plus kemudian saya ke prom galeri kemudian saya udah ada tanda tangan saya ke galeri kalau nggak salah saya nyimpennya sini di album kemudian ketugas online kalau nggak salah saya nyimpennya eh nggak ada ding tanda tangan bukan tugas online gimana ya tanda tangannya udah saya kirim ke pixel-lab kalau nggak salah pixel-lab terus tanda tangan wuh tanda tangannya kemana nih Oke tanda tangannya kemana ke galeri ke ke album mana ya saya simpen di apaan ya Nah tiba-tiba lupa saya udah buat tanda tangan padahal WhatsApp image fitur respik solek YouTube YouTube ke RASR mungkin enggak oke oke saya cari lagi ke galeri kemudian saya ke pixel-lab ke albumnya ke pixel-lab ada di pixel-lab ternyata bener kayak di pixel-lab cuman dia ada ke bagian bawah banget gileng ya tuh bagian bawah tuh ada tanda tangannya tuh klik cek please ya kalau sudah yakin tuh oke warnanya ini kita hapus aja klik segi enam kemudian ke era circular ya era circular kemudian kita geser Hai Oke klik tanda ini pipet kemudian geser ke sini tuh oke kalau mumpah menggak hapus hapus juga oke hapusnya nih nggak hapus hapus juga nih para amat Oke kita hapus gambarnya kita buka aplikasi yang namanya era circular era circular mana nih era circular ini itu era circular oke rscolor nya kebuka rscolor kemudian tadi gambar ada di ini ya ke galeri kemudian gambarnya tadi ada di pixel-lab Hai kalian harus punya aplikasi selain pixel-lab ya namanya rscolor era secolor atau background eraser sorry aplikasinya lebih kurang eraser ke kecilin kecilin berkapus ninter gambar ininya tanda tangannya oke kalau udah ke ini ya ke don tuh oke ini rasanya terus klik auto otomatis ke hapus tuh ya oke oke tuh klik auto ya otomatis udah ke hapus semua backgroundnya klik down kalau sudah yakin kemudian kalian ke save kalau sudah yakin ya oke klik finish Oke kita back kita ke pixel-lab lagi kekin aja tuh kita ke pixel-lab mana pixel-lab nah ini tuh nah ya oke kalau sudah ke pixel-lab lagi tadi kita ke tanda plus ke from gallery lalu kita ke erasure tadi gallery kemudian ke erasure kita udah ngapus tuh oke klik gambarnya klik checklist kalau sudah yakin tuh ya oke tanda tangannya udah dibuat tanda tangannya sebenernya gampang banget kalian tinggal bikin tanda tangan aja di kertas polos kalau ntar backgroundnya kalian hapus pakai aplikasi tanda tangannya diatur tanda tangannya diganti warnanya ya colornya warna hitam tanda tangannya tuh oke kalian atur oke tanda tangannya juga digedain dikit biar sesuai ini ya oke kalau sudah yakin lalu kalian tinggal tambahin stempel stempelnya juga bikin kan kalau belum mengerti cara bikin stempel kalian nonton YouTube saya tuh ada cara membuat stempel sekolah Oke ke gallery kemudian ke pixel-lab karena kemarin saya udah buat stempelnya nah ini stempelnya ada di sini nih mana stempelnya gile oke ke hapus kali pi stempelnya tuh apa jangan-jangan di eraser galeri album kira serta coba kita ke eraser wah stempelnya ke hapus on demand di stempel yang saya buat ke hapus pixel-lab nggak ada nih ya di pixel-lab nggak ada tuh stempel yang saya buat oh my god oh my wow oh my no wah kurang beruntung sekali stempelnya ke hapus gun oke mungkin demikian ya cara membuat piagam penghargaan mestinya ada logo stempelnya nih biar terkesan ori ya karena stempelnya kemarin yang ke hapus udah saya buat kan videonya juga ada tuh di YouTube Oke mudah-mudahan bermanfaat ya cara membuat piagam penghargaan ini enggak cuman buat piagam penghargaan ya bisa juga buat sertifikat buat kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya intinya sebuah bentuk penghargaan lah kepada siswa gitu ya mudah-mudahan bermanfaat ilmu ini silahkan dipelajari desain mendesain di channel YouTube saya koloba ada playlist namanya desain grafis silahkan kalian tontonin video-videonya dan kalau kalian pengen mengembangkan ilmu kalian silahkan googling aja atau nge-youtube aja cari-cari yang lainnya cara-cara mendesain ini kebetulan sangat simpel menggunakan HP menggunakan aplikasi yang namanya pixel lab oke mudah-mudahan bermanfaat terima kasih salam sehat sama salam semangat tetap puasa meskipun habis subuh jangan tidur lagi ya tetap semangat oke mudah-mudahan berkah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh